Oke sekarang gue ikut, tapi kalo sampe gak ketemu bukti apa-apa, berarti gila yang salahnya. Oke, kita bakal buktiin kok. Oke, yaudah kalau gitu, kita kan gak tau nih si Davi ini mau kemana nanti malam. Nah, lu tau gak rumahnya si Davi? Nah, yaudah langsung dari rumah Davi aja kali ya, Mo. Oke, yaudah. Dan akhirnya sampelah kita di malam hari, geng. Setelah sampenya di rumah si Davi, hari ini kita akan mulai pengintian kita sama si Davi. Ya, berharap banget kita bisa menemukan bukti yang lebih jelas lagi ya, Mo. Biar lu juga percayalah omongan sahabat lu ini. Akhirnya kita melihat sebuah mobil keluar dari rumahnya si Davi ini. Si Davi itu mobilnya. Oke, tadi itu memang mobilnya Davi. Itu lu yakin lu itu mobilnya si Davi? Ya, ya. Ya udah, Tatar. Itu mobilnya si Davi, langsung ikutin, Tatar. Kita ikutin mobilnya si Davi ini dan ternyata mobilnya berhenti di sebuah. Tolong. Si Rara ini benar-benar positive thinking banget terhadap semua apa aja yang dilakukan oleh si Davi. Tatar, Tatar. Tatar, Tatar. Itu dia udah masuk ke dalam tuh. 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 Kalau lu kan udah gak bener banget kan. Tuh. 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 Yakah. Gue pink sama kamu nyuruh Tatar untuk masuk ke dalam klub tersebut, karena kita gak mungkin masuk kesana. Dan si Tatar pun bisa sama kita kalau dia akan menyamat dan membawa kamera yang tersembunyi. Sekarang gini aja, untuk lebih memastikan lagi apakah dia bohong atau engga sama lu. Coba lu telepon dia. Coba sekarang dia jujur gak sama lu, dia ada dimana. Ttar aktif? dia lagi mesen-mesen tuh sama cewek di dalam lu tahu coba nomor yang satu lagi kalau kita nunggu-nunggu akhirnya si foto pun balik lagi ke mobil kita oke oke dan dia menunjukkan sama kita hasil record apa aja bukti yang dia dapati di klub tersebut Oh ini dia baru dateng nih eh ngapain loh loh enggak lama oh iya bener temen-temen yang tadi pagi apaan ini lu bisa bisnis tempat kayak gimana cowoknya ketemu di tempat kayak gini bisa kenal kalian semua udah lama sini kita juga nggak tahu apakah si cewek ini emang rekan bisnisnya dia atau emang cuman temennya doang itu udah lah Kak pasti itu cowok-cowok yang enggak bener tapi itu mungkin cuma nemenin temen-temennya doang aku percaya aku sama tapi dia setia aku sama aku tapi sayang Halo Rala lihat dong ini udah ada buktinya kalau David udah banget itu kalau yang cowok yang disitu pakai baju biru temen-temen saya temennya semangat enggak disini kalau yang gua lihat teman-teman cowoknya juga seneng banget si Davy ini dateng jadi kayak dia tuh kayak banyak ngenalin beberapa orang cemilai sama si Davy biar si Davy nya juga betah disini gitu loh ini masuk ke dalam nih di sini kita ngeliat nggak ada sedikitpun yang dilakukan oleh si Davy ini berhubungan dengan bisnisnya dia ngomongin bisnis sambil joget-joget terus happy-happy itu bang seluruh ngomongin bisnis sambil joget-joget terus happy-happy itu bang seluruh terima kasih Flatar Fatar ini udah udah cuma sep2 di dalam berarti cowoknya udah keluar tadi terus dia nya mana dia udah keluar gue keluar duluan kayaknya dia udah mau keluar tadi oh iya iya si Davy nya langsung masuk ke dalam mobil sendirian dan langsung pergi ninggalin klub tersebut Fatar Fatar Bonilatar Fatar Fatar kita langsung ikutin mobil si Davy tar nggak lama deng tiba-tiba saat kita lagi ribet banget dalam mobil oh ini si cowok lu kalau biasanya gue yang ngapain pak itu siapa sih tiga mobilnya jembatar itu mobil ada yang ada yang malangin apa sih nabrak apa gimana ada yang malangin malangin mobilnya siapa mobilnya jembatar dan pada saat gue ngeliat dua orang pleman ini langsung ngebentang-bentang jembatar gue pun langsung pengen turun dari mobil gue dan langsung pengen untuk ngebantuin si patar itu si patar di ini nanti ketahuan si orang kok entah aja lu gila apa si patar lagi nih tapi kalau tidak turunnya ada kita ketahuan dong tidak mobil gue sangat kesel bahan kenapa dua orang pleman itu mengancam si patar nggak lama mereka pun cabut dan gue pun sama kamu langsung turun untuk nyamperin si patar ngomongin mobilnya udah cabut udah cabut ntar eh lu kenapa siapa tadi gue gak tau tadi siapa kayaknya sih dia ngancem gue dia ngomong lo tadi yang di bar ya gue bilang iya iya gue tadi ke bar lo tadi intai bos gue ya gue gak tau bosnya itu siapa pas gue tanya dia ngomong bos gue Daffi udah gitu kan suruhnya Daffi juga dong ini gak penyelidikan ini kita stop aja ya gue enak aja lu stop temen gue enak aja lu ternyata guys dua orang pleman tadi itu adalah dua orang anak buah dari si Daffi orang suruhnya bokapnya si Daffi maksudnya gimana orang suruhnya bokapnya si Daffi iya tapi emang punya bodyguard terus jadi dia kemana aja dia pergi dia bakal dikalau bodyguardnya enak aja banget kita ngintai enak enggak lu tadi dia ngomong apa aja cuma itu doang dia ngomong tapi dia gak ngapain-ngapain lu kan dia ngancem gue dia pokoknya dia ngancem sekali lagi kalo lu masih ngikutin Daffi lu abis disini ya tapi gak mungkin lah gue sama kamu udah terlanjur ada di kasus ini gua penasaran banget kenapa si Daffi ini sampai mengutus bodyguardnya dia untuk nyegar kita iya kenapa ya karena emang dia pengenamannya emang suka sama bodyguardnya iya wadah emang itu gua gak mau tau juga produser kita Ricardo langsung bilang sama kita kalo malam hari ini kasus kita pending dulu dan besok kita akan melakukan pengintaian lagi terhadap si Daffi ini dan keesokan harinya gengs kita melanjutkan pengintaian kita kita sampai di rumahnya si Rara Rara ada di rumah dan langsung menyuruh kita masuk di dalam rumah dan disitu pun si Rara nya seperti kayak oga-ogaan untuk melanjutkan pengintaian terhadap si Daffi ini ini harus percaya ya sama gue yakin ya kalo cowok itu itu gak bener kan tadi malam aja udah keliatan kan dia itu sama kliennya bukan bukan lagi main cewek tiba-tiba aja geng si Daffi ini datang ke rumahnya si Rara iya udah deh disini suasananya agak awkward dan bingung banget lu ngapain semuanya hei lu itu cuman cowok so... tau gak lu kalo yang terpengar di rumah oke gua gak sumpah ada disini gua gak sumpah ada disini eh eh tapi lu jangan ada orang-orang iya dong dia challenge sama orang pakaian baik-baikan iya lu sebagai cowok udah layak banget deh beskartinya gitu gua pun aja dimarah-marahin sama dia gua tuh sakit aja dia dari kecil kenapa? iya kata